yang naikkan di pohon dan dinding. Dengan antusias, pemuda 35 tahun ini mengunguti ulat-ulat tersebut dengan bibirnya. Anehnya, ulat bulu yang biasa disebut ulat si kakap ini tidak membuat gatal bibir Nurdin. Nurdin pun berpindah ke pohon mangga di mana terdapat ulat bulu yang besar. Nurdin, si pohon ulat, tak sedang menempelkan ulat bulu di tubuh dan mukanya. Lantas ia memajak pohon mangga untuk mencari ulat jantan. Menurutnya, jika ulat jantan berhasil ditangkap, maka ulat-ulat bertindak akan mengikutinya. Sayangnya, usaha Nurdin tidak membuahkan hasil. Bagi Nurdin, ulat bulu tidak hanya teman beraksi. Ulat-ulat ini diakuinya bisa menjadi obat yang diminum dengan kopi sebagai penawar pahit. Ulat bulu dipercaya bisa menimbulkan sakit perut dan obat awet muda. Kepercayaan Nurdin tentang khasiat makan ulat boleh jadi benar adanya. Menurut penelitian, ulat bulu menganut protein tinggi. Ulat bulu juga aman dikonsumsi manusia. Namun harus dihindari bagian-bagian tertentu seperti kepala dan saluran kotoran karena bisa menyebabkan alergi. Betulnya banyak sakit sih yang terkandung di dalamnya ya. Khususnya protein atau asam itu dalam binatang tersebut itu sangat tinggi sekali. Dan asam aminonya itu termasuk mudah diabsolusi. Untuk dikonsumsi manusia bukanlah hal baru. Di Thailand, ulat lazim diperjual belikan sebagai bahan makanan. Ulat juga bisa langsung dimakan atau dimasak bersama sayuran. Timp reportasi. Timp reportasi. Timp reportasi. Timp reportasi.